Kita hargai yang memutuskan untuk tidak berada dalam koalisi perubahan. Kita hormati itu, sambil kita yang mengatakan bahwa kita bergerak di sini bukan soal bagi-bagi. Anies Baswedan tegas menyintil partai yang meninggalkan koalisi perubahan untuk persatuan KPP saat deklarasi Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 di Hotel Majapahit, Surabaya pada Sabtu 2 September 2023. Seperti diketahui, Partai Demokrat menjadi satu-satunya yang resmi menyatakan mereka keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan. Saat itu, Demokrat juga mencabut dukungan dari Anies Baswedan sebagai Cawapres 2024. Anies menegaskan bahwa perjuangannya bukan tentang bagi-membagi kepada partai-partai, tetapi ia menegaskan bahwa keputusannya meminang Cak Imin sebagai Cawapres adalah untuk perjuangan untuk kebaikan bangsa. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini adalah sebuah keberanian yang insya Allah kita semua sama-sama bawa sebagai bekal. Karena kita berharap ke depannya insya Allah koalisi ini makin solid, makin kuat. Kita hargai yang memutuskan untuk tidak berada dalam koalisi perubahan. Kita hormati itu, sambil kita yang mengatakan bahwa kita bergerak di sini bukan soal bagi-bagi, kita bergerak di sini soal bagaimana Indonesia lebih baik. Kita bergerak di sini dengan niat yang tulus dan ini yang selalu disampaikan. Kalau bertemu dengan Bang Surya hampir selalu bisa ada soal satu kata yang selalu digunakan, kata ikhlas, kata ikhlas, kata tulus, hampir selalu digunakan. Dan ini adalah pesan menurut saya bagi kita semua. Kita berada di sebuah tempat di mana perjuangan itu dilakukan dan menjadi legenda. Kita berharap hari ini kita bukan saja mengerti sejarah mengapa di Hotel Yamato ini terjadi peristiwa 19 September. Bukan hanya mengerti sejarah mengapa terjadi resolusi jihad 22 Oktober. Bukan hanya mengerti sejarah tentang peristiwa 10 November. Tapi kita berada di tempat ini untuk membuat sejarah baru bagi Indonesia. Dan izinkan saya mengajak kepada semua, seluruh keluarga besar partai koalisi, dan seluruh keluarga besar barisan relawan dan pendukung. Mari kita melangkah dengan lebih mantap. Mari melangkah dengan lebih bersemangat. Dan tentu lebih cepat dan lebih luas jangkauannya. Perjuangan ini membutuhkan kedisiplinan, membutuhkan militansi, membutuhkan kepemimpinan. Karena itu kita mengajak kepada semua, mari kita gunakan cara-cara baik bersama dengan orang-orang baik untuk menjemput kebaikan bagi Republik ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.